Oh anak-anak kecil sejak umur tiga aja sudah dilatih untuk benci Islam Balonku ada lima rupa-rupa warnanya Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo hatiku sangat kacau Loh Islam itu bikin kacau aja Tinggal empat pegang rat-rat Merah, kuning Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali kiri-kanan Anda lihat mesi ketika berhasil nembak pula Kulihat saja banyak pohon apa? Nah kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon savit Apalagi di Jawa pisang Dan cemara itu pohon imporan Nggak banyak Lihat Ditanamkan untuk mencintai pohon cemara Pohon natal Dicinta Dibiasakan untuk beribadah Naik-naik Naik-naik Salam sejahtera Saya Cudnya Deviana Daudsyah Barusan saya menerima video dari rekan musisi Yang mana isinya itu adalah ceramah Atau khotbah Yang menyebut bahwa Lagu anak-anak balonku Karyanya A.T. Mahmud Itu adalah ajaran kepada anak-anak untuk membenci Islam Oleh karena Di dalam lagu tersebut ada lirik yang menyanyikan Meletus balon hijau Jadi warna hijau itu dikait-kaitkan ke agama tertentu Dan mengajarkan anak-anak untuk membenci Islam Yang kedua lagu Naik-naik ke puncak gunung Karyanya Ibu Sud Sebenarnya saya sangat males Untuk menanggapi hal-hal yang tidak penting Dan yang bodoh seperti ini ya Tidak berpengetahuan Tapi oleh karena saya seorang musisi Jadi saya mulai terusik Karena ini sudah masuk ke ranah musik Yang mana itu adalah profesi saya Bagi saya A.T. Mahmud dan Ibu Sud itu Itu adalah pahlawan nasional Pahlawan Indonesia Dan lagu-lagu tersebut adalah Lagu-lagu untuk anak-anak Yang ada unsur-unsur pendidikannya Sama sekali tidak ada hubungan Dengan agama manapun Lagu naik-naik ke puncak gunung Diberikan contoh oleh yang ceramah tersebut Atau khotbah Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Terus kemudian Kiri-kanan Kulihat saja Ya itu dilambangkan sebagai salib Nah saya bertanya apa hubungannya lagu Naik-naik ke puncak gunung Dengan salib Terus kemudian ponatal Cemara Hubungannya apa Kenapa Kristen lagi yang kena Saya bertanya Apakah sedemikian Lemahnya Imannya Sampai Harus menjelek-jelekan Agama lain Supaya agamanya terlihat bagus Kitabnya saja belum pernah dibaca Pasti Nah Jadi kalau mau terlihat agamanya yang terbaik Berikan contoh-contoh Kehebatan-kehebatan agamanya itu Dimana Bukannya menjelek-jelekan agama lain Apalagi mengkait-kaitkan lagu-lagu anak Lagu anak-anak Dengan agama Apa hubungannya Saya Punya sahabat Namanya Ibu Karmanita Nah Ibu Karmanita ini adalah Cucunya Ibu Sud Ibu Karmanita pernah bercerita kepada saya bahwa Ibu Sud dulu Punya vila di puncak Diici panas Dan Apabila beliau Sering ke sana Sering ke sana